Halo semua, kembali lagi dengan saya Freda Riven di KVFA Institute Nah, untuk konten kita hari ini, ini ditujukan untuk teman-teman mahasiswa UT Karena ini saya ambil modul dari UT, khususnya adalah mata kuliah, morfologi, dan sintaksis bahasa Indonesia Dan untuk sesi ini yang akan kita bahas itu adalah proses morfofonemik Yaitu melihat bagaimana perbedaan morfem dan kata, melihat bagaimana wujudnya jenis-jenis morfemnya Dan yang paling penting adalah melihat proses morfofonemiknya Jadi, sebenarnya apa itu proses morfofonemik? Nah, ini mungkin kalian sudah bisa menerka-nerka ya Kalau dari namanya, morfofonemik itu adalah morfologi dan fonemik Jadi, ini memang istilah linguistik yang ditujukan pada subsistem yang terbentuk dari dua sistem Nah, dua sistem ini adalah morfologi dan fonologi Yang memiliki keterkaitan dalam membentukan kata Keterkaitan perubahan fonem akibat pertemuan antara morfem satu dengan morfem lainnya Jadi, kalau kita melihat suatu morfem atau kata itu mungkin dalam satu kata itu terbentuk dari beberapa morfem Nah, dalam proses pembentukan itu, itu ada banyak hal yang terjadi Dan banyak hal yang terjadi itu masuk bagian dari proses morfofonemik Lalu, dalam konten ini saya akan menjelaskan proses morfofonemik ini dari beberapa ahli Yang pertama itu Eugene Nida Yang dia mengatakan bahwa proses morfofonemik ini merupakan klasifikasi proses morfofonemik Yang terdiri dari assimilation, dissimilation, reduction of cluster, loss of concern fonem, loss of foul fonem, palatilization, dan nasalization Ini adalah versinya Nida Lalu, berikutnya ada versinya Harimurti Kridalaksana Kalau menurut Harimurti Kridalaksana, proses morfofonemik ini menyatakan bahwa ada sekitar 10 bentuk Yang pertama, pemunculan fonem Pengekalan fonem Pemunculan dan pengekalan fonem Pergeseran fonem Perubahan dan pergeseran fonem Pelesapan fonem Peluluhan fonem Penyisipan fonem serahistoris Pemunculan fonem berdasarkan pola bahasa asing Dan yang ke 10, variasi fonem bahasa sumber Itu kalau versi Harimurti Kridalaksana Lalu ada lagi, tokoh linguis Indonesia Abdul Kair Nah, menurut Abdul Kair Proses morfofonemik ini ada 5 jenis Atau 5 proses Ini lebih sedikit ya Yang pertama itu pemunculan fonem Kedua, pelesapan fonem Ketiga, peluluhan fonem Keempat, perubahan fonem Dan kelima adalah pergeseran fonem Kita akan coba breakdown satu persatu Yang pertama adalah asimilasi Nah, asimilasi ini adalah proses berubahnya fonem Sehingga fonem-fonem yang bertemu saling menyerupai satu sama yang lain Ini sama halnya adalah luluh Berarti menyatu Nah, ini contohnya kalian bisa lihat Fone apa prefix menasal ketemu huruf B Itu menjadi membantu Atau mungkin prefix menasal ketemu pantau Itu jadi memantau Dan seterusnya Itu ada fonem yang luluh Dalam hal ini Makanya ini masuk dalam asimilasi Lalu berikutnya itu disimilasi Itu proses perubahan fonem Sebagai akibat dari bertemunya morfem dasar dan morfem afix Sehingga fonem-fonem yang bertemu menjadi berbeda antara satu dengan yang lain Seperti fonem R dan L Pada prefix ber dan ber Serta konfix per an Yang terjadi khusus untuk morfem dasar ajar Jadi gini Kalau kata ajar Itu ketemu prefix-prefix seperti itu Atau konfix per an Itu kemudian akan berubah Jadi per-per-per itu tadi Jadi R-nya berubah jadi L Oke Berajar Berketemu ajar Dajinya belajar Per-ketemu ajar Jadinya belajar Per-an Konfix per Awan per dan akhiran an Untuk melengkapi kata ajar Itu jadinya pelajaran Bukan per-ajaran Gitu ya Itu untuk disimilasi Lalu berikutnya Reduction of cluster Atau pengurangan cluster Nah bahasa Indonesia ini Sebenarnya tidak mengenal cluster Kecuali bahasa serapan Maksudnya bahasa serapan itu Bahasa-bahasa yang Hasil diserap Dari bahasa A lain Kalian bisa lihat Disitu contohnya Ketika menasal Ketemu huruf A Atau kata awalan B Itu tidak luluh Tidak menjadi Mem Mem Atau P-nya itu Tidak berubah Tapi tetap Karena Kata dasarnya adalah Serapan bahasa asing Program Atau Transfer Itu kan dari bahasa Inggris Makanya Tidak ada yang namanya Memrogramkan Atau Men-transfer Tapi adanya Memprogramkan Atau Men-transfer Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia Kayak Pulang Menasal ketemu pulang Jadinya Memulangkan Atau Menasal ketemu bukul Jadinya Memukul Kalau Dalam bahasa Indonesia itu Tetap lulu Tapi karena ini adalah Kata serapan Program Dan transfer Ini Makanya Tidak lulu Jadi tetap Memprogramkan Dan Men-transfer Lalu berikutnya adalah Loss of Konsonan Fonem Atau Pelesapan Konsonan Nah Pelesapan Konsonan Ini Bermakna Proses Morpho Fonemic Yang melesapkan Konsonan Sebagai akibat Dari pertemuan Morfem dasar Dengan Morfem Navix Nah Itu bisa kalian Lihat Contohnya Kata Adik Kata dasar Adik Dapat Sufix Indah Itu jadi Adinda Kakak Kata dasar Kakak Dapat Sufix Indah Juga Jadi Kakanda Atau Ini Sejarah Dapat Apa Sufix Wan Jadinya Sejarawan Jadi gitu ya Ini terkait Dengan Pelesapan Konsonan Dalam Bahasa Indonesia Lalu berikutnya Adalah Loss of Fonem Atau Pelesapan Vokal Nah Dalam hal ini Tidak ada Dalam Bahasa Indonesia Makanya Tidak Saya contohkan Dan Tidak ada Foto-foto Yang Disamping Juga Foto Hari 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 Lalu berikutnya adalah Proses Morpho Fonemik Dari Para Ahli Terkait Penambahan Fonem Nah Ini Justru Malah Munculnya Di Indonesia Di Luar Negeri Saya Tidak Tau Tapi Saya Tidak Menemukannya Tapi Kalau Dalam Bahasa Indonesia Jelas Hari 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 Menyatakan Ada Penambahan Fonem Ada Proses Morpho Fonemik Penambahan Fonem Itu Terjadi Ketika Menasal Atau Meng 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 Itu Mendapat Apa Bertemu Dengan Kata Dasar Yang Berawalan CPT Misalkan Meng Cat Jadi Mengecat Meng Pel Jadi Mengepel Peng Las Jadi Peng Las Nah Jadi Ada Imbuhan Fonem E Di Antara Si Prefix Dan Kata Dasarnya Itu Ya Terus Berikutnya Adalah Palatisasi Atau Palatisation Ini Apa Proses Morphemic Yang Memunculkan Fonem Palatal Yang Umumnya Sebagai Akibat Dari Pertemuan Morphem Dasar Dengan Morphem Nafik Saya Belum Menemukan Di Dalam Bahasa Indonesia Ya Tuh Terus Berikutnya Adalah Labialisation Atau Labialisasi Ini Proses Morphemic Yang Memunculkan Fonem Labial Yang Umumnya Akibat Dari Pertemuan Morphem Dasar Dengan Morphem Asli Morphem Afiks Afiks Maksudnya Jadi Maksudnya Gini Antara Antara Palatisasi Dan Labialisasi Itu Di Dalam Bahasa Indonesia Itu Agak Rancu Sih Kalau Dari Perdebatan Beberapa Ahli Ada Yang Menyatakan Ada Proses Palatisasi Dan Labialisasi Misalkan Kayak Impuan Yan Atau Apa Ya Pengintaian Nah Itu Ada Huruf Y Sedangkan Kalau Di KBB Itu Tidak Ada Makanya Ini Saya Tidak Masukkan Sebagai Contoh Karena Nanti Takutnya Malah Membingungkan Kalian Semua Oke Jadi Mungkin Itu Saja Terkait Dengan Proses Morpho Fonemik Kalian Bisa Baca Lebih Lanjut Di RBV Terkait Dengan Morfologi Dan Stasis Atau Baca Dari Para Alinya Langsung Dari Abdul Kair Hari Murti Bahkan Nida Jika Ada Hal Yang Ditanyakan Bisa Kita Diskusi Bareng Bareng Ciao Bisa